Salam Jemaat Tuhan Kita akan merenungkan tema tahunan yang Jemaat Tuhan sudah tentu mengenalnya Yaitu dipenuhi kasih dan anugerahnya Yang ayat temanya dari pasal 5, 1 Petrus ayat 10 Saya ingin kita membaca 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 Mari Jemaat Tuhan kita membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 1, 2, 3 Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapabukia, Asia Kecil, dan Bitinia Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Dan yang dipuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya Kiranya kasih karunya dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu Puji Tuhan Nah, setemani pasal yang kelima Ayat 5 ayat 10 itu berkaitan erat dengan yang kita baca Pasal 1 ayat 1 dan 2 Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Gereja Interdenominasi Injili Indonesia GI 3 Dilawat Tuhan tahun ini dengan tema yang luar biasa Di dalamnya ada janji bahwa Tuhan akan memenuhi kita Dengan anugerahnya, dengan kasihnya Tapi di sisi lain Ada kerinduan dari kita Memberi diri Dipenuhi Kasih dan anugerahnya Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Di dalam seluruh surat 1 Petrus Yang jumlahnya tidak begitu banyak ya 115 ayat ya Kalau kita baca mungkin berapalah 15 menit mungkin atau 20 menit Di dalamnya surat 1 saya akan bertemu Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya Dan di sisi lain Bagaimana Tuhan menuntun umatnya Dengan perintah-perintah Kalau kita memperhatikan surat-surat dalam perjanjian baru Senantiasa ada perintah Ada nasihat yang harus dilakukan Tetapi ada dasar Mengapa perintah itu Nasihat itu diberikan Jika kita hanya fokus kepada perintah Nasihat Rasanya berat sekali ya Tidak mungkin kita lakukan itu Tapi kalau kita fokus kepada dasar Kasih dan kasih dan kasih dan kasih kanunya Kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Kita akan dikuatkan Dan bahkan menikmati Untuk melakukan perintah-perintahnya Untuk melakukan nasihat-nasihatnya Dan itu dalam kesempatan ini Ini satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya Melalui Bapak Pendeta Ayub dan Majelis disini Bunda saya datang ke sini Ini satu kehormatan dari Tuhan Bisa datang ke kota nomor dua besar di Jepang Dan Jepang ini negara paling maju di dunia Tidak melebih-lebihkan Karena Tuhan sudah izinkan saya Keliling-keliling Wah luar biasa ini Jepang Jadi saudara-saudara ini Hak istimewa tinggal di Jepang Amen Hak istimewa Ini waktu Tuhan Untuk saudara-saudara disini Untuk semakin dekat dengan Tuhan Nah mari kita fokus di dalam Surat 1 Petrus ini Yang ditujukan kepada orang-orang yang menderita Dan penderitaan mereka itu Jauh lebih berat dari yang kita alami hari-hari Jauh lebih berat Tapi ada perintah-perintah Ada nasihat-nasihat Dan nasihat-nasihat itu juga untuk saudara dan saya Untuk kita Bagaimana kita menikmatinya Jadi ada 155 ayat disini Surat-surat Salah satu contoh perintah yang berat untuk kita lakukan Itu di pasal 3 ayat 1-7 Pasal 3 ayat 1-7 Ini perintah untuk kaum perempuan Tapi bukan perempuan semua Ini istri-istri Dan perintah untuk suami Ini kita lihat contohnya saja Betapa berat kita melakukan ini Surat-surat dikatakan disini Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman Mereka juga tanpa perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu Bagaimana bisa ini ya Tunduk kepada suami tanpa kata-kata Nah saudara-saudara Calon-calon istri Ini dia Rahasia memenangkan suami adalah Tanpa kata-kata Tapi susah mencari Ya Atau susah melakukan ini Saya bukan perempuan Jadi Ya harus dengar dari kaum istri itu Bagaimana susahnya itu Tanpa bicara Kepada suami Malah tunduk Ada orang memberikan judukan untuk istri-istri itu tas kreset Tahu tas kreset gitu Ini pegang bunyi itu Ribut Tapi saya bukan membela kaum istri Kalau istri-istri tidak cerewet Untuk di Indonesia ya Susah sekolahkan anak Ngomongkan pagi-pagi itu reput sekali itu ya Jadi memang istri-istri itu Ada sedikit dari Bukan talenta Tapi Pemberian Tuhan Untuk cerewet itu Nah cerewet untuk atur anak ya Yang apalagi kalau sudah dua Apalagi tiga Satu-satu Masih mau atur yang satu Satu-satu sudah nangis Kita salut dan patut memberi penghargaan Kepada para istri Yang cerewet yang benar Yaitu Mengatur anak-anak Tetapi di dalam firman Tuhan ini Kepada suami Nah ini dia Minta maaf ya para istri Ini firman Tuhan Sangat amat jelas Hai istri-istri Tunduklah kepada suami Dan ada janji Supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat Kepada firman Suami-suami memang banyak yang tidak taat kepada firman Tapi bisa dimenangkan Tanpa kata-kata Bagaimana caranya? Ayat 2 Jika mereka melihat Jadi Melihat Bagaimana murni Dan salehnya Hidup istri mereka itu Dan seterusnya Disebutkan disini Dikatakan Perhiasanmu Janganlah Secara lahiria Yaitu dengan Mengepong-ngepong rambut Memakai perhiasan emas Atau dengan Mengenakan pakaian yang indah-indah Ayat 4 Tetapi Perhiasanmu Ialah Manusia Batinnya Yang tersembunyi Yang tersembunyi Ini Ini contoh nasihat yang berat ya Tapi kita lagi bicara apa ini? Dipenuhi kasih dan Anugrah Kata Anugrah sebenarnya Sudah menghilang dari Terjemahan baru ya Tempo dulu ya Tahun 72 Kita mulailah terjemahan baru ini Dulu kita pakai terjemahan lama Nah terjemahan lama itu Pakai kata Anugrah Terjemahan yang baru ini Kasih karunya Nah makanya kalau kita punya Sofer Alkitab Cari Anugrah susah Ya Anugrah Tidak ada Dianugrahkan Atau alam Menganugrahkan Ada Tapi Kasih karunya Itu yang sekarang Kita pakai ya Kata Anugrah Jadi dipenuhi kasih Dan Kasih karunya Itu maksudnya disini Dengan Anugrah itu Ada kasih karunya Dan Anugrah Atau kasih karunya itu Mencakup kasih Di dalamnya Jadi Anugrah itu Mencakup kasih Kebaikan Mercy ya Love, mercy And kindness Luas sekali Kalau Anugrah itu Jadi dipenuhi Kasih dan kasih karunya Itu Luar biasa Dan kata pasif Artinya Tuhan Sendirilah Yang dapat Memenuhi Saudara dan saya Dengan kasih Dengan anugrahnya Apa itu anugrah Apa itu kasih karunya Di Retreat Atau jambur yang lalu Saya Menyampaikan itu Bahwa Anugrah Allah Adalah Kasih Yang ditujukan Ditujukan Secara Cuma-cuma Kepada orang Berdosa Anugrah adalah Kasih Yang ditunjukkan Kepada Orang Berdosa Bertentangan Bertentangan Dengan Upaya manusia Untuk menyelesaikan Dosa Anugrah Adalah Tindakan Kasih Allah Untuk Menyelesaikan Dosa Manusia Untuk menyelesaikan Dosa Manusia Tidak Mungkin Dosa Diselesaikan Oleh manusia Tapi Tuhan Mau menyelesaikan Dan Dia Memberikan Kasihnya He Demonstrates His own Love While we were Still sinners Christ Died For us Itulah Dia kasih Kasih Bukan kita Yang lebih dulu Mengasih Dia Dia Yang mengasih Kita Cama Tuhan Jadi Anugrah itu Benar-benar Pemberian Tuhan Yang terkait Dengan Keselamatan Kita Untuk Sungguh Menikmati Dan menghargai Apa itu Anugrah Kita perlu Tahu Anugrah itu Terkait Dengan Keselamatan Kita Bukan Keselamatan Dalam Perjalanan Bukan Keselamatan Karena Sesuatu Yang Terjadi Melainkan Selamat Dari Dosa Selamat Dari Pergudakan Dosa Kalau kita Merenungkan Itu Maka Perintah-perintah Seperti tadi Menjadi ringan Karena Perintah itu Diberikan Dengan Tujuan Supaya Kita Hidup Sebagai Mana Yang Tuhan Mau kita Hidup Nah Sekarang Suami Coba Perhatikan Ayat 7 1 Petrus 3 Ayat 7 Demikian Juga Kamu Hai Suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Bagaimana Itu Hidup Bijaksana Nah Ini Terkait Dengan Pikiran Kita Pikiran Be wise To live To live With Your Wife Be wise Terkait Dengan Otak Calon-calon Bapak Calon-calon Suami Berpikiran Dikatakan Jelas sekali Hiduplah Bijaksana Jangan Sembarangan Dan Dikatakan Selanjutnya Hormatilah Mereka Sebagai Teman Pewaris Agra Ini Kasih Kamu Nah Sekarang Kaum Suami Calon-calon Suami Kalau kita Melihat Istri Jadi Bisa Melihat Dia Di bawah Kita Sama-sama Pewaris Kasih Harunya Sama-sama Tuhan Mau Penuhi Dia Juga Dengan Anubra Hormatilah Jadi Bukan Seperti 17 Agustus Jumat Yang lalu Hormat Senjata Tidak Hormat Begitu Ini Respek Kita Memberi Referens Kita Memberi Penghormatan Jadi Kita Lihat Disini Ini Nasihat Ini Perintah Tetapi Jangan Lihat Perintah Ini Terlepas Dari Ayat 2 Pasal 1 Tadi Maksudnya Bagian Akhir Ini Bagus Juga Kalau Kita Hafal Itu Ayat Pasal 1 Ayat 2 Paling Akhir Sehingga Itu Selalu Menjadi Kerinduan Kita Kiranya Kasih Karun Kiranya Anubrah Dan Namah Sejahtera Makin Melimpah Atas Kamu Waduh Inilah Kerinduan Tuhan Inilah Kerinduan Rasul Petrus Dimana Kasih Dan Kasih Karun Itu Terus Melimpah Ada temannya Itu Sejahtera Damai Sejahtera Kalau Kita Lihat Dalam Konteks Ini Maka Tundu Kepada Suami Hormat Istri Ini Kaum Suami Ini Sesuatu Yang Memang Itulah Gaya Orang Kristus Yang Sudah Dipenuhi Oleh Kasih Dan Anugerah Anugerah Adalah Tindakan Kasih Allah Tindakan Kasih Allah Yang Menunjukkan Kebaikannya Kepada Pribadi Pribadi Saudara Dan Saya Yang Hanya Layak Untuk Kebinasaan Dan Tidak Mempunyai Alasan Untuk Mengharapkan Sesuatu Selain Kebinasaan Karena Itu Anugerah Saya Sudah Katakan Tadi Terkait Dengan Keselamatan Keselamatan Dari Dosa Tetidak Tuhan Yesus Datang Ke dunia Ini Kita Rayakan Waktu Natal Malaika Tuhan Datang Kepada Yusuf Berikan Nama Kepada Anak Itu Matius 1 Ayat 21 Berikan Dia Nama Yesus Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Kita Semua Sudah Tahu Ayat Kita Sudah Tahu Makanya Kita Sebut Yesus Kristus Itu Juru Selamat Kita Juru Selamat Dari Mana Di Surabaya Tetanda Saya Itu Bapak Selamet Jadi Saya Selalu Ngobrol Dengan Dia Tapi Anda Tanya Ini Bapak Selamet Dia Pindah Pindah Gereja Dan Tidak Jelas Dia Selamet Dari Mana Selamat Tukar Pikiran Terus Dia Panggil Saya Pak Pendeta Tapi Saya Berharap Dengan Sharing Saya Dia Mikir Mikir Dia Sudah Ditinggalkan Istrinya Dan Dia Minta Tolong Saya Doakan Dia Mendapat Istri Baru Tapi Sudah Tiga Tahun Berdoa Belum Dapat Saya Bila Pak Targetnya Berapa Lama Satu Tahun Lagi Kalau Tidak 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 Apa Bapak Pernah Pikir Kapan Kapan Bapak Dipanggil Tuhan Waktunya Tiba Mau Kemana Pak Itu Kan Kita Tidak Bisa Tahu Pak Pak Pem Dan Seterusnya Kita Bicara Masalah Keselamatan Sudah Sudara Di dalam Satu Petrus Ini Ada Kebenaran Kebenaran Tiga Kebenaran Penting Yang Menolong Sudara Dan Saya Bagaimana Seseorang Diselamatkan Dengan Tiga Kebenaran Ini Sebagai Fondasi Sudara Dan Saya Akan Didorong Dengan Suka Cita Dengan Keniluan Yang Dalam Melakukan Perintah Perintah Kita Menikmati Kasih Dan Anugerah Tuhan Melimpa Dalam Ilum Kita Mari Kita Memperhatikan Ayat Ayat Yang Berbicara Bagaimana Sudara Dan Saya Diselamatkan Karena Anugerah Itu Bicara Soal Keselamatan Anugerah Bicara Soal Kasih Yang Ditunjukkan Oleh Allah Tuhan Menyatakan Kasihnya Mengutus Anaknya Ketika Kita Masih Berdosa While We Were Still Sinners Christ Died For Us Kristus Mati Dikari Soal Itulah Keselamatannya Mari kita Melihat Mulai Dari Pasal Satu Ayat Dua Tadi Yang Kita Sudah Baca Mereka Yang Menerima Surat Ini Sama Dengan Kita Yang Baca Pada Hari Ini Inilah Kita Yaitu Orang Orang Yang Dipilih Maka Kebenaran Yang Pertama Untuk Sudara Dan Saya Ini Harus Tahu Sudaran Saya Diselamatkan Karena Allah Sendiri Yang Pilih Kita We Are His Chosen People Kita Adalah Umat Pilihannya I Am A Chosen Man Some Of You Are A Chosen Woman Tuhan Pilih Ini Akan Mengubah Hidup Kita Bahwa Saya Ini Diperhatikan Untuk Dipilih Tuhan Dan Menurut Efesus 1 Kita Dipilih Sebelum Nya Diciptakan Luar Biasa Di Dalam Yesus Kristus Jadi Inilah Langkah Pertama Tuhan Pilih Sudara Dan Saya Pemilihan Ini Hanya Karena Anugerah Bagaimana Sudara Diselamatkan Nomor Satu Dipilih Dipilih Kemudian Ayat Tiga Ini Masih Kebenaran Pertama Terkait Terkait Boleh Baca Sama-sama Dengan Saya Ayat Tiga Pasal Satu Satu Dua Tiga Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Karena Rahmatnya Yang Besar Telah Apa Melahirkan Kita Kembali Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dari antara Ormati Kepada Suatu Hidup Yang Penuh Pengharapan Sudara-sudara Dipilih Dan Dipanggil Sudara dipanggil Dilahirkan Kembali Dilahirbarukan Oleh Tuhan Diubahkan Menjadi Ciptaan Baru Bagaimana Kita Diselamatkan Ini dia Pembenaran Pertama Dipilih Dipanggil Dipilih Dipanggil Dipilih Dipanggil Dibenarkan Sudah-sudah Inilah Yang disebut Proses Keselamatan Ini Pertama Itu Pembenaran Sudah-sudah Dibenarkan Kita Orang Berdosa Tapi Dibenarkan Menjadi Orang Benar Dia Pilih Dia Panggil Maka Dia Berikan Iman Maka Oleh Iman Saudara Dan Saya Iman Kepatuan Yesus Dibenarkan Ini yang Disebutkan Pembenaran 500 tahun Yang lalu Martin Luther Membukakan Kebenaran Ini Secara Luar Biasa By Grace Alone By Faith Alone Kita Dibenarkan Karena Iman Kepada Tuhan Yesus Tapi Memperoleh Iman Ini Ini adalah Pemberian Tuhan Oleh Karena Itu Kalau Keraja Lutheran Ya Mereka Begitu Meyakinkan Orang Protestan Begitu Meyakinkan Anak-anak Dapat Percaya Karena Percaya Adalah Pemberian Tuhan Dipanggil Dipilih Dipanggil Diubahkan Dan Dibenarkan Karena Iman Kepada Tuhan Inilah Pemberian Simul Justu Et Pecator Itu Bahasanya Bahasa Modernnya Bahasa Tempo Dulu Dari Dari Martin Luther Simul Bahasa Inggrisnya Simultaneously We are Righteous And Sinner Tempo Ini Kebenaran Bersamaan Sama-sama Saudara Orang Benar Karena Dibenarkan Bukan Membenar-benarkan Diri Dan Orang Berdosa Itulah Status Kita Luar biasa Kita Diselamatkan Karena Bagaimana Itu Terjadi Dia Pilih Dia Panggil Dia Lahir Barukan Kita Kita Tidak Perlu Merencanakan Untuk Dilahir Barukan Ya Mungkin Saudara Tidak Yakin Ini Tapi Ternyata Saudara Dibukakan Oh Betapa Kasih Tuhan Luar biasa Karena Kasih Dia Panggil Saudara Dan Dia Benarkan Karena Iman Kita Percaya Semua Kita Disini Ada Keribuan Untuk Ikut Tuhan Yesus Bersubuh-subuh Dengan Tuhan Bukankah Itu Pemberian Nah Itulah Kebenaran Yang Pertama Kebenaran Yang Kedua Ini Terkait Sekarang Ini Satu Paket Tiga Kebenaran Penting Yang Ada Dalam Satu Petrus Ini Sebagai Wujud Nyata Anugrah Dari Allah Wujud Nyata Kasih Dari Allah Kebenaran Kedua Dicatat Pasal 1 Masih Ayat 18 19 Bagaimana Bisa Saudara Dan Saya Diubahkan Dijadikan Baru Bagaimana Bisa Bagaimana Caranya Saudara Dimenarkan Disini Ayat 18 19 Boleh Kita Baca Ladi Pasal 1 18 19 19 2 3 Sebab Kamu Tahu Kamu Telah Diterbus Dari Cara Hidupmu Yang Sia Sia Yang Kamu Berisi Dari Nenek Moyang Itu Bukan Dengan Barang Yang Fana Bukan Pula Dengan Perak Dan Emas Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Domba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercaca Bagaimana Saudara Dan Saya Diselamatkan Dari Dosa Tuhan Pilih Tuhan Panggil Tuhan Lahir Barukan Kita Karena Dia Memutus Anaknya Menebus Saudara Dan Saya Menebus Kita Menebus Kita Sedikit Penjelasan Jemaah Tuhan Mungkin Kita Sudah Tahu Bahwa Kata Menebus Itu Latar Belakangnya Adalah Orang Mau Membeli Buda-Buda Di pasar Ini Ditebus Dikasihlah Tebusan Hati-hati Jikalau Ada Yang Memberitakan Bahwa Kita Ditebus Dari Iblis Silahkan Cari Yang Ada Adalah Itulah Kata Propitiation Dalam Bahasa Inggris Yaitu Kata Untuk Menahan Dan Menyadakan Murka Allah Di atas Kita Karena Dosa Maka Ditebus Dalam Arti Disini Ditebus Kita Dari Dosa Diselesaikan Kita Dari Murka Allah Karena Dosa Murka Allah Ada Di atas Kita Efesos Pasal 1 Pasal 2 Ayat 3 Saudara Dan Saya Serayatnya Di bawah Murka Tetapi Murka Allah Karena Kasih Allah Diselesaikan Oleh Allah Sendiri Melalui Anak Allah Sendiri Inilah Injil Jemaah Tuhan Makanya Kalau Kita Melenukan Namanya Anugrah Itu bukan Ringan-ringan Kita Ditebus Dari Perbudakan Dosa Dan Karena Perbudakan Dosa Murka Allah Ada Di atas Manusia Yang Berdosa Tapi Karena Kasihnya Karena Anugrahnya Dia Mengutus Anak Mas Sendiri Mati Di kayu saling Untuk Menebus Kita Dari Dosa Dalam Hal Ini Darahnya Istilah Darah Ini Sebenarnya Propitiation Itu Menolak Hukuman Itu Bahasanya Sudah Dari Perjanjian Lama Tapi Itu Semua Gambaran Berapa Juta Domba Yang Harus Dikorbankan Untuk Menyelesaikan Dosa Supaya Murka Allah Itu Selesai Surah 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 Bahasa Modernnya Begini God Because Of His Love Death Artinya Menyelesaikan Death His Own Anger By His Own Through His Own Son Jesus Christ Wah Kalau Merenungkan Ini Saudara Menghormati Istri Itu Akan Menjadi Kesukaan Para Suami Kalau Kita Bandingkan Dengan Betapa Tuhan Sayang Kepada Dia Justru Karena Dia Sayang Dia Suruh Hei Bapak Bapak Anak Anak Hormat Istrimu Sebagai Teman Pewaris Anubra Hai Istri Istri Anak Anak Tundur Lah Pada Suamimu Artinya Tundur Itu Kalau Lagi Suami Lagi Marah Marah Atau Apa Gak Usah Dibalas Dululah Nanti Aja Bukan Berarti Istri Tidak Boleh Bicara Kepada Suami Penting Sekali Apalagi Kalau Suami Sudah Sudah Tidak Lagi Wise Tidak Lagi Bijaksana Karena Itu Dalam Membaca Firman Tuhan Mari kita Lihat Semua Perintah Tuhan Semua Nasihat Tuhan Itu Ada Alasan Karena Tuhan Mengangurahkan Keselamatan Kepada Kita Suara Sudah Sudah Ditebus Amin Siapa Ditebus Kita Tuhan Yesus Dengan Jalan Dia Menyerahkan Hidupnya Nyawanya Darah Kristus Darah Kristus Yang Ketiga Kebenaran Ketiga Masih Terkait Doa Saya Harapan Saya Seperti Harapan Rasul Petrus Dan Rasul Paul Dan Yesus Sendiri Kita Benar Benar Tahu Fondasi Keselamatan Ini Inilah Yang Namanya Injil Sekarang Kita Baca Pasal Dua Ayat Yang Ke Dua Puluh Ampar Pasal Dua Ayat Dua Empat Ini Untuk Menjawab Masalah Karena Kita Di dunia Penuh Dengan Penderitaan Ada Kesulitan Makanya Sekarang Diambil Contoh Tuhan Yesus Ayat 23 Nanti kita baca Ayat 24 Satu Pasal 2 Ayat 24 Satu Dua Tiga Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di dalam Tubuhnya sendiri Di kayu saling Supaya kita yang telah Mati terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilur-bilurnya Namun Telah Sembuh Sudah 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 Maling kita Senang Paling bagian Akhir Apa Oleh Bilur-bilurnya Kita Sembuh Itu yang Kita cari Tapi ini Sembuh Dari mana Fondasi Basically We are Healed Kita Disembuhkan Dari Dosa Caranya Apa Tuhan Yesus Memikul Dosa Kita Di dalam Tubuhnya Waktu Dia Disaling Ini Menjawab Pertanyaan Tadi Bagaimana Saudara Dan saya Diselamatkan Tuhan Allah Pilih Kita Dia Ubahkan Kita Dipanggil Kita Diberikan Kita Kekuatan Iman Dan kita Dibenarkan Dan Dia Menebus Kita Dengan Menyerahkan Anaknya Sendiri Roma 8 Ayat 32 Dia Tidak Menyayangkan Anaknya Malingkan Memberikan Kepada Kita Bagaimana Mungkin Dia Tidak Berikan Yang Lain Luar Biasa Sekarang Lebih Lagi Dikuatkan Bagaimana Kita Ditubus Dari Dosa Dosa Itu Ditaruh Di Dalam Tubuh Tuhan Yesus Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang Melihat The passion Of The Christ Film Itu Itu hanya Film Tapi yang Real Itu bisa Dibayangkan Dosa Kita Ditaruh Dalam Bahasa Inggris Bujinya He Himself Bore Our Sins In His Body On The Tree Ini Hurufiyahnya Dan Tidak Dan Tidak Sekedar Hurufiyah Kebenaran Ini Ini Fakta Ini Kebenaran Absolute Truth Unless We believe This We are Nothing Gak Bukan Orang Beriman Kalau Kita Gak Percaya Tuhan Pilih Tuhan Ubah Kita Bagaimana Caranya Dia Ubah Dia Utus Anaknya Surahkan Darah Di Dia Tebus Kita Dari Dosa Dari Perbudakan Dosa Dan Dia Ambil Dosa Kita Di Dalam Tuguh Saya Berharap Yang muda-muda Yang Masih Kuat Menghafal Hafal Ayat-ayat Ini Karena Ini Sangat Penting Ini Very Important This Is The Basis Ini The Foundation Inilah Yang Nugrah Itu Inilah Wujud Nyata Anugrah Roma 5 Ayat 5 Ala Mencurahkan Kasihnya Oleh Rokudus Di Dalam Hati Kita He Pour out His love Pour out Itu ya Ini ya Buka Dicurahkan Nggak Ada yang Kurang Anugrah 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 Di pasal 1 Ayat 2 Tengah Di Kiranya Ada Doa May 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 The grace Of God The grace And peace Of God Ya apa Be Multiply Itu Dilipat Lipat Dan Dan Di dalam Hidup Kita Saudara-saudara Kita Berjalannya Dari Anugrah Startnya Anugrah Dan Sekarang Juga Anugrah Dilindungi Sampai Pada Pemuliaan Di dalam Anugrah Ini namanya Dipenuhi Tasi Dan Anugrah Oh Kalau Namanya Ibadah Kalau sudah Tahu Ini Masuk Dari Sana Jalan Nggak Layak Untuk Lihat Tuhan Nggak Layak Merayak Laki Maka Itulah Istilah Dalam Bahasa Ibrani Itu Mursi Ibadah Beribadah Meredahkan Sekarang Responsnya Respons yang tepat Untuk Anugrah Yang luar biasa Apakah kita Sekedar Terima kasih Tuhan Ya Kalau pagi Bangun Terima kasih Sebelum makan Pagi Terima kasih Sebelum makan Siang Terima kasih Sebelum makan Malam Terima kasih Sebelum tidur Malam Terima kasih Ya At least Doa lima waktu At least Minimal Tapi Kita harus Lebih dari itu Di tempat Bekerja juga Terima kasih Tuhan Untuk pekerjaan ini Terima kasih Tuhan Untuk Hak istimewa Boleh belajar Di negara Paling maju Di dunia ini Hilangkan Mobil-mobil itu Bukan Dan kita sering Memang Untuk Hal-hal Yang Tidak Terlalu Signifikan Tidak Terlalu Penting Kita sering Tersungguh-sungguh Dengan Hal-hal Dunia ini Yang Tidak Sungguh-sungguh Ibu-ibu Di Indonesia Banyak Suka Film India Sekarang Seri-seri Film India Sampai Habis Waktu Sampai Yang dimasak Hamus Buang Gas Harus Masak Ulang Ini yang Sungguh-sungguh Dari Tuhan Dia Memberikan Yang The best Untuk Sudah Amin Tuhan Sudah Berikan Yang Terbaik Kalau Tidak Percaya Baca Efesos 1 Ayat 3 Luar biasa Semua Berkat Surgawi Sudah Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Di Dalam Yesus Kristus All Heavenly Blessing Waduh Jadi Di surga Sudah Kosong Makanya Kita Nyanyi Christ Is Enough For Me What Else Do you Need You Need Something Else Than Christ Apa Kita Memerlukan Sesuatu Yang Lain Selain Christ Tuhan Yesus Itulah Segala Dalanya Yang Bapak Berikan Mari Kita Lihat Secara Singkat Respons Respons Yang Saudara Dan Saya Perlu Berikan Karena Itulah Kerinduan Tuhan Respons Yang Pertama Pasal 1 Ayat 13 Mari Kita Baca Pasal 1 Ayat 13 Bunyinya 1 2 3 Sebab Itu Siapkanlah Akal Budimu Waspadalah Dan Letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadamu Pada Waktu Penyataan Yesus Kristus Penyataan Yesus Kristus Sudah Mulai Kita Baca Kita 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 Mulai Mengenal Tuhan Dan Seterusnya Letakkanlah Pengharapanmu Pada Penyataan Kristus Nanti Jadi Kita Looking Forward To See Our King Soon And Very Soon Sudah Dekat Kita Akan Lihat Tetap Mengenai Letakkanlah Pengharapanmu Bukan Kepada Yang Lain Memang Kita Perlu Mati Kita Perlu Teman Kita Perlu Segala Galanya Yang Kita Perlukan Secukupnya Tapi Jangan Taruh Pengharapan Kita Disitu Letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas Apa Anugerah Dan Sekarunya Itu Adalah Anugerah Dia Menyelamatkan Kita Dia Pelihara Kita Dan Dia Menyelesaikannya Itulah Respon Yang Pertama Yang Perlu Saudara Dan Saya Lakukan Yang Kedua Respon Yang Kedua Sedia Menderita Pasal 2 Ayat 19 Pasal 2 Ayat 19 Kita Baca Sebab Adalah Kasih Karunya Jika Seorang Karena Sadar Atang Kendat Allah Menanggung Penderitaan Yang Tidak Harus Ia Tampung Sebab Perhatikan Ini Sebab Adalah Anugerah Artinya Gini Jangan Menghindar Penderitaan Jangan Menghindar Memang Ya Kotbah Seperti Ini Mungkin Tidak Bisa Diterima Di Tempat Tempat Tertentu Yang Telah Menghapus Penderitaan Padahal Filipi 1 E.9 Kamu Tidak Hanya Dianugerahkan Dikaruniai Untuk Percaya Nah Ini Bukti Bahwa Iman Adalah Pemberian Tuhan Tetapi Juga Untuk Menderita Bagi Dia Yang Penting Adalah Kita Tahu Bahwa Itu Ganda Tuhan Nah Ini Menolong Menghibur Bapak Ibu Yang Seandainya Sekarang Ini Sementara Ada Dalam Pendidikan Tidak Ada Yang Kebetulan Semua Dalam Rencana Tuhan Ini Respons kita Artinya Begini Janganlah Ngomel Ngomel Janganlah Salahkan Situasi Janganlah Salahkan Orang Untuk Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Kita Boleh Jadi Tuhan Ijinkan Itu Karena Kita Dalam Proses Pemudusan Tuhan Ijinkan Trouble Kita Bukan Troublemaker Yang Bukan Terjanji Bikin Bikin Persoalan Tapi Ada Persoalan Mari Kita Hadapi Don't Run From Reality Jadi Kita Jangan Lari Kalau Itu Itu Memang Realitasnya Begitu Ikut Tuhan Yang Begitu Belum Lagi Kalau Kita Baca Kata-kata Tuhan Yesus Dalam Matius 16 24 Jika Kamu Mau Ikut Aku Kamu Harus Menyangkal Diri Pikul Salib Dan Ikut Aku Jangan Dikasih Salib Salib Kita Tuhan Ijinkan Salib Kita Tuhan Pilih Pilih Salib Pilih 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 Dia Tidak Ada Pada Balik Juga Dari Yang Pertama Ternyata Lebih Berat Dari Yang Pertama Jadi Kalau Tuhan Sudah Ijinkan Thank you Lord For Allowing Me To Suffer A Little Wide Terima Kasih Tuhan Karena Tuhan Ijinkan Saya Menderita Untuk Sementar Sebentar 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 Tuhan Tidak Meminta Sesuatu Yang Berat Daripada Yang Dia Tahu Kita Yang Terakhir Pasal Lima Ini Respons Kita Pasal Lima Ini Seperti Ayat Tema Sudah Tutup Ayat Sepuluh Ayat Tema Petrus 5 Ayat 10 Nah Sebelum Petrus 5 Ayat 10 Mari Kita Baca Saya Baca Ayat 4 5 6 Maka Kamu Apabila Gembala Abu Datang Kamu Akan Menerima Mahkota Terus Kita Baca Ayat 5 Demikian Juga Kamu Hai Orang Orang Muda Tunduk Lah Kepada Orang Orang Tua Dan Kamu Semua Rendahkanlah Dirimu Seorang Terhadap Yang Lain Sebab Allah Menentang Orang Yang Cokak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Nah Kata Mengasihani Ini Ini Kasih Kalunya Ini Anugerah Jadi God Opposes The Proud But Gives Grace To The Humble To The Humble Jadi Memberikan Tetapi Allah Memberikan Kepada Orang Yang Rendah Hati Anugerah Jadi Respons Kita Apa Rendah Hati Bukan Sombong Bukan Congkat Congkat Sombong Bukan Respons Yang Tepat Untuk Anugerah Tuhan Kalau Kita Mengalami Dipenuhi Kasih Dan Anugerah Mari Kita Balas Dengan Kerendahan Hati Ayat Ayat Karena Itu Rendahkan Dengan Dirimu Di bawah Tangan Tuhan Yang Kuat Supaya Kamu Ditinggihkannya Pada Waktunya Bapak Ibu Coba Bayangkan Tuhan Yesus Kan Ada Disini Terima Kasih Anak Sudah Dengar Firman Tuhan Sudah Dengar Firman Tuhan Aku Sudah Mati Buat Kalian Semua Berilah Respons Respons Yang Pertama Tadi Apa Letakkan Pengharapan Di Kemudian Respons Yang Kedua Sedia Menderita Respons Yang Ketiga Merendahkan Dirimu Cema Tuhan Inilah Firman Tuhan Untuk Kita Mari Kita Nikmati Anugerah Tuhan Dalam Perjalanan Hidup Kita Saya 61 Umur Sebentar Lagi Ini Sudah Hari Minggu Siang Mungkin Istilahnya Kalau Hari Minggu Itu Hari Terakhir Sudah Umur Siap Juga Tapi Sebelum Itu Kita Nikmati Anugerahnya Nikmati Kasih Tuhan Adakah Geluhan Di hati Kita Mengapa Kita Berikan Yang Separuh Hati Terima Kasih Untuk Anak Anak Kita Pemain Musik Yang Pimpin Tadi Kita Semua Mari Kita Berikan Dengan Tangan Memberi Segara Garanya Itu Itu Di Hilsong Kan Ada Lagu Itu Lord I Give You My Heart I Give You My Soul I Live For You Alone Every Breath That I Take Every Moment I Am Away Lord Have Your Way I I Itu Lagu Yang Inga Sekali Penyaraan Diri Sesara Tetap Kalau Tempo Dulu Ada Lagu I Surrender Oh Hallelujah I Surrender Oh Kenapa Karena Tuhan Sudah Berikan Segala Gelah Untuk Ini Itulah Anugerah Itulah Kasih Mari Kita Berikan Segala Gelah Serahkan Sepertinya Mari Kita Berdoa Terima 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 Terima